Sepanjang tahun 2024 ini, puluhan ribu masyarakat Kepulauan Riau tercatat sudah pergi berobat ke Rumah Sakit KPJ Group yang berada di negeri Jiran, Malaysia. Beberapa keluhan ditangani oleh mereka diantaranya kanker, paru-paru, jantung, ortopedik, dan beberapa keluhan lainnya. Rumah Sakit KPJ Johor Spesialis Hospital yang berada di negeri Jiran, Malaysia merupakan salah satu solusi kesehatan bagi masyarakat kota Batam yang ingin mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas. Meski berada di Malaysia, pada tahun 2024 ini puluhan ribu masyarakat Kepulauan Riau tercatat telah melakukan pengobatan di RS KPJ Johor Spesialis Hospital. Dijumpai di studio Batam Televisi, Deputi General Manager Holt Tourism RS KPJ Group, Farah Dela Suhaimi mengungkapkan, RS KPJ Johor hadir di kota Batam bukan untuk menjadi pesaing atau kompetitor. Melainkan menjadi pilihan kedua bagi masyarakat Indonesia yang ingin mendapat layanan kesehatan dengan dokter terbaik yang mereka miliki. Menurut Farah, Rumah Sakit KPJ Group merupakan rumah sakit terbesar di Malaysia, dengan 29 cabang yang tersebar di beberapa daerah seperti Johor, Kuala Lumpur, dan Penang, serta banyak cabang lainnya yang bisa meng-cover seluruh masyarakat Indonesia, khususnya Kepulauan Riau dan beberapa provinsi lain di Pulau Sumatera. Beberapa keluhan masyarakat Kepri yang ditangani oleh RS KPJ Group diantaranya asam lambung, kanker, jantung, ortopedik, dan paru-paru serta beberapa penyakit lainnya. Kita ada kurang lebih internasional pasien yang 35 ribu yang berubat di seluruh rumah sakit dari KPJ. Daripada itu, pasti 80% itu dari Indonesia. Dan kalau kita lihat kalau di Kepulauan Kepulauan Kepri ini dan juga Kepulauan Riau sama Batam ini yang dekat Johor. Kalau di Johor sendiri, kita ada dari daerah ini kurang lebih dalam 15 ribu pasien daripada daerah Kepulauan Kepri. Itu banyak sekali. Tapi kita lihat semakin hari-hari-hari pasti ada pasien dari Indonesia berubat ke rumah sakit KPJ. Sekarang ini kalau di KPJ sendiri, kita ada gastro yang utama. Gastro mengenai asam lambung, perut, dan yang kedua kanker, jantung. Itu banyak sekali ada. Selain daripada itu, kita ada otopedik berkenaan dengan lutut dan pinggul berkenaan tulang. Dan selain daripada itu, jantung asam lambung ya tadi, paru-paru juga. Sekarang ini makin banyak dibutuhkan untuk rawatan di KPJ. Untuk membuka jawangan nyabak di sini, setakat ini belum lagi. Sebab kalau kita lihat di Johor itu pun lebih dekat dengan sini. Untuk lebih memudahkan masyarakat Kota Batam dan Kepulauan Riau mendapat informasi biaya pengobatan, RS KPJ Group membuka cabang pelayanan di Kota Batam, tepatnya di Geraha Pena Batam Center, lantai 1. Sehingga masyarakat yang akan berobat ke RS KPJ sudah mengetahui biaya pengobatan dan dokter spesialis mana yang akan dikunjungi. Kadino melaporkan dari Batam.